Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Theo Arya Setiawansyah dari kelas B dengan NPM 2181-10111 dan dosen pembimbingnya Bapak Dr. Fikri SPSI-MSI. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang kesadaran. Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri, awareness. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Tingkatan kesadaran dalam psikologi 1. Kesadaran normal Ketika seorang individu tersadar tentang dirinya dan lingkungannya, di saat ini daya ingat, perhatian, dan orientasi individu tersebut meliputi ruang, waktu, dan orang dalam kondisi yang baik. 2. Kesadaran menurun Sementara itu, pada kondisi kesadaran menurun, bentuk kesadaran orang tersebut sedang dalam kondisi di bawah normal. Kesadarannya berkurang secara keseluruhan, mencakup kemampuan, persepsi, perhatian, dan pemikirannya. Terdapat beberapa tingkat menurunnya kesadaran sebagai berikut. 1. Amnesia Di mana individu tersebut mengalami hilang ingatan atau lupa terhadap kejadian tertentu atau keseluruhan ingatannya. 2. Apatis Yaitu ketika seseorang menunjukkan tanda-tanda acuh-ta'acuh terhadap kondisi yang dialaminya atau stimulus yang diterimanya. 3. Somnolensi Yaitu ketika seseorang merasa mengantuk dan merasa malas. 4. Sopor Di mana kesadaran menurun dengan tanda hilangnya ingatan, orientasi, serta pertimbangannya. 5. Subkomah atau komah, yaitu menurunnya kesadaran dengan tanda tidak ada respon terhadap stimulus atau rangsangan yang keras. 3. Kesadaran meninggi Dalam kesadaran yang tinggi ini, seseorang, individu, bisa memberi respon yang tinggi atau keras terhadap rangsangan yang diterimanya. Misalnya, saat seseorang memiliki kesadaran tinggi, dia bisa memberi respon dengan suara yang lebih keras atau gerakan tubuh yang lebih cepat. 4. Kesadaran waktu tidur Kesadaran waktu tidur adalah suatu bentuk kesadaran di mana memiliki tanda kesadaran yang menurun secara reversible. Biasanya, bentuk kesadaran ini disertai posisi yang berbarek dan tidak bergerak-gerak. 5. Kesadaran waktu disosiasi Bentuk kesadaran ini memiliki tanda adanya pemisahan sebagian tingkah laku atau kejadian secara psikologis. Ada beberapa bentuk disosiasi yang akan dibahas di bawah ini. 1. Terancis Terancis Yaitu keadaan kesadaran yang tidak menunjukkan reaksi yang jelas terhadap lingkungan. Misalnya, ketika seseorang keserupan bermain atraksi, kuda, kepang, dan lain-lain. 2. Hysterical to be like state Di mana seseorang kehilangan ingatan secara psikologis dengan tanda kesadaran yang menurun dan menyempit. 3. Fugue Yaitu sebuah periode turunnya kesadaran dengan pelarian secara fisik dari keadaan yang menyebabkan dirinya tertekan. 4. Seorangan histerik Yaitu suatu bentuk emosi yang jelas dan memiliki unsur menarik perhatian serta tidak memiliki kontak dengan lingkungannya. Selain bentuk-bentuk kesadaran di atas, menurut Freud, tingkat kesadaran manusia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Alam sadar Alam sadar merupakan bagian terkecil dari ketiga tingkatan kesadaran ini. Tingkatan yang satu ini diperoleh melalui pengamatan yang akan membentuk persepsi yang berasal dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal atau dirinya sendiri. 2. Alam prasadar Telah disebutkan sekilas di poin sebelumnya mengenai alam prasadar. Alam prasadar ini merupakan jembatan penghubung antara alam sadar dan alam bawah sadar. Alam prasadar secara psikis adalah proses berpikir sekunder, yang artinya dia memiliki prinsip kenyataan dan memiliki tujuan untuk menghindari keinginan yang bersifat insiktif. 3. Alam tak sadar Alam tak sadar adalah sebuah sistem dinamis yang dipenuhi oleh berbagai macam ide dan perasaan yang ditekan atau terdesak. Segala sesuatu yang ada di dalam alam tak sadar tidak akan bisa dimunculkan kembali ke alam sadar. Hal ini dikarenakan adanya sensor dan represi dari alam prasadar yang dibahas sebelumnya. Dan ada pula dua macam kesedaran yaitu kesedaran pasif. Kesedaran pasif adalah keadaan di mana seseorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. 2. Kesedaran aktif Kesedaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan. Teori kesedaran menurut Carl G. Jung Menurut Jung terdiri dari tiga sistem yang saling berhubung yaitu kesedaran atau biasa disebut ego. Ketidaksadaran pribadi, personal unkonskiousness, dan ketidaksadaran kolektif, kolektif unkonskiousness. 1. Ego Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada tingkat konskious dari ego lahir perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. 2. Personal unkonskious ketidaksadaran pribadi Piske ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego, terdiri dari pengalaman-pelangaman yang pernah disadari, tetapi dilupakan, dan diabaikan dengan cara repression atau suppression. 3. Kolektif unkonskious ketidaksadaran kolektif Merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari ras masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia, sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pramuanusiawi atau nenek moyangnya binatangnya. 2. Kecakapan dalam kesedaran diri Golomen menyebutkan ada tiga kecakapan utama dalam kesedaran diri, yaitu A. Mengenali emosi Mengenali emosi diri dan pengaruhnya orang dengan kecakapan ini akan 1. Mengetahui emosi makna yang sedang mereka rasakan dan mengapa terjadi 2. Menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan B. Pengakuan diri yang akurat Mengetahui sumber daya batinlah kemampuan dan keterbatasan ini Orang dengan kecakapan ini akan 1. Sadar tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya 2. Menyempatkan diri untuk merenung belajar dari pengalaman Terbuka bagi umpan balik yang tulus Perspektif baru Mau terus belajar dan mengembangkan diri sendiri dengan perspektif yang luas C. Kepercayaan diri, kesedaran yang kuat tentang harga diri, dan kemampuan diri sendiri Orang dengan kemampuan ini akan 1. Berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan keberadaannya 2. Berani menyuarakan penangan yang tidak populer dan bersedia berkorban demi kebenaran 3. Tahapan-tahapan kesedaran diri Untuk mencapai kesedaran diri yang kreatif, seseorang harus melalui 4 tahapan yaitu A. Tahap ketidaktahuan Tahap ini terjadi pada seorang bayi yang belum memiliki kesedaran diri Atau disebut juga dengan tahap kepolosan B. Tahap rontak Tahap ini identik memperlihatkan permusuhan dan pemberontakan untuk memperoleh kebebasan dalam usaha membangun Inner strength C. Tahap kesedaran normal akan diri Dalam tahapan ini, seseorang dapat melihat kesalahan-kesalahannya untuk kemudian membuat dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab D. Tahap kesedaran diri yang kreatif Dalam tahapan ini, seseorang mencapai kesedaran diri yang kreatif Mampu melihat kebenaran secara objektif tanpa disampingkan oleh perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan subjektif Tahapan ini bisa diperoleh antara lain melalui aktivitas religius, ilmiah atau dari kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan-kegiatan yang rutin 4. Langkah-langkah mempertinggi kesedaran diri A. Menemukan kembali perasaan-perasaannya B. Mengenal keinginan sendiri C. Menentukan kembali relasi diri dengan aspek-aspek ketidaksadaran D. Memperbanyak zikir 5. Manfaat mempertinggi kesedaran diri Memiliki self-awareness atau kesedaran diri sangatlah penting dalam kehidupan Self-awareness adalah suatu kesedaran dalam memahami sifat perilaku dan perasaan diri sendiri Hal ini dapat membawa perubahan yang positif dengan membuat Anda lebih percaya diri, kreatif dan dapat berkomunikasi secara efektif 5. Faktor penghambat kesedaran diri Ada pun faktor yang menjadi penghambat bagi seseorang untuk memperoleh kesedaran diri Ahlak mazmumah Buruk diantaranya adalah 1. Marah 2. Dendam 3. Dengki 4. Takabur 5. Ria 6. Dusta 7. Serakah 8. Buruk sangka 9. Malas 10. Kikir Dan lain-lain Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh